Assalamualaikum, oke berjumpa lagi di video kali ini saya akan membahas tentang kalibrasi guys oke disini saya memberikan opini tentang kalibrasi, apa sih kalibrasi itu? sebenarnya kalibrasi itu bukan membuat baterai kita menjadi awet tapi lebih ke unsur penormalisasian atau penormalisasikan status real presentasi baterai kita supaya terbaca oleh sistem handphone itu sebenarnya arti dari kalibrasi, bukan membuat baterai kita menjadi awet salah satunya kalibrasi banyak dilakukan dengan cara satu, kita harus menghabiskan baterai kita sampai ke titik 0% atau sampai handphone kita mati kemudian kita test sampai 100% hingga dalam keadaan handphone kondisi mati nah banyak kasus tentang handphone yang kehabisan baterai yes yang salah satunya handphone itu tidak bisa dinyalakan dan posisi seduk di logo yang artinya handphone itu dalam keadaan boot loop dan harus minta di flash ulang itu adalah salah satu resiko yang kita ambil jika kita mengkalibrasi baterai nah disini saya sudah mencari sebenarnya kalibrasi itu hanya untuk menormalisasi baterai agar status realnya terbaca oleh sistem dengan akurat jadi tidak menurut kemungkinan bahwa kalibrasi itu bukan untuk membuat baterai kita menjadi awet tapi cuma untuk menormalisasikan status realnya baterai kita sisa berapa mAh dan di status lain sebenarnya beberapa kondisi yang diperlukan untuk kalibrasi hanya untuk indikator presentasi kita supaya menjadi real nah caranya ini guys dengan cara menghabiskan baterai ke k0 sampai kita menunjukkan kita test sampai 100% nah itu adalah langkah cara kalibrasi dan resikonya sangat fatal guys jika kalibrasi itu gagal handphone kalian akan setuk di logo dan mengaktifkan boot loop yang kita harus mem flash ulang kalau kita tidak bisa mem flash sendiri kita akan ke counter gas dengan mengeluarkan biaya jadi kalau kalian merasa baterai kalian sedikit lebih perus atau drop mending kalian bisa ganti baterainya kalau usia baterai itu sudah hampir mencapai 2 tahun itu dipastikan emang baterainya sudah lemah guys kalibrasi hanya untuk menormalisasikan presentasi baterai kalian supaya terbaca oleh sistem secara real itu aja yang sebenarnya jadi kalian harus pikir 2 kali kalau untuk mengkalibrasi baterai kalian oke mungkin cukup sekian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati